Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kata Roh Fahlet. Nona Fahlet Spirit, apakah ini pendatang baru? Serahkan padaku. Dalam setahun, saya akan menjadikannya seorang praktisi kegelapan yang memenuhi syarat, atau mayat. Seorang pria berkutil berjalan mendekat. Dia tampak seperti segumpal daging yang bergerak. Tingginya sekitar 10 kaki dan berbau darah. Kultifasinya sama dengan Fahlet Spirit, pada tahap awal keadaan karma. Tunggu, Senior Fahlet Spirit. Saya di sini untuk mencari cara menerobos ke keadaan karma. Saya tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Kata Ningki. Hahaha. Sekelompok praktisi telah berkumpul di kamp pelatihan daging. Mereka semua tertawa saat mendengar kata-kata Ningki. Kami juga di sini untuk mencari cara menerobos ke negara karma. Iya, kami akan mengajarimu saat kamu masuk. Hehe. Kulit lembut dan daging empuk. Kelihatannya enak. Kamu sudah makan satu dari lima pendatang baru yang baru masuk. Masih ada ini untuk empat lainnya. Jangan terburu-buru memakannya. Mereka semua adalah praktisi istana abadi yang datang ke sini untuk mencari cara menerobos ke negara karma. Jika Anda ingin menerobos ke negara karma, Anda harus terlebih dahulu menjadi praktisi kegelapan yang diakui oleh perjanjian kegelapan dan tinggal di sini setidaknya selama satu tahun. Mati. Fahlet Spirit memandang Ningki dengan setengah tersenyum dan berkata pada tumpukan daging, Gendut, aku serahkan dia padamu. Pertama, beritahu di aturan seorang praktisi kegelapan. Dengan itu, Fahlet Spirit berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Ningki. Jie jie jie. Rozan tertawa aneh. Pemula, apakah kamu ingin mengetahui aturan dari praktisi kegelapan? Mendesah. Ningki menghela nafas dalam hatinya, lalu melihat ketumpukan daging dan bertanya, ada apa? Pertama, di masa depan, jika Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan kam pelatihan daging dan menjadi seorang penggarap kegelapan yang memenuhi syarat, jika Anda bertemu dengan seorang penggarap tanpa batas, Anda harus mengingat ini. Jangan ditangkap hidup-hidup. Jika Anda ditangkap hidup-hidup dan seret kami bersamamu, percayalah, kami tidak akan bisa melarikan diri. Semangat sebenarnya dari parlemen kegelapan kami tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Kedua, sebagai seorang penggarap kegelapan, kau harus tetap bersikap rendah hati. Jika kau hanya mempublikasikan identitasmu, mungkin kau tidak akan bisa menunggu para penggarap perbatasan tanpa batas, tapi malah akan bertemu dengan para penghukum parlemen kegelapan kita. Percayalah padaku, dibandingkan dengan para penggarap perbatasan tanpa batas, mereka sedikit lebih menakutkan. Ketiga, hiduplah dengan baik dan jangan mudah mati. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi seorang kultifator kegelapan yang luar biasa. Baiklah, aku mengerti. Ningki mengangguk. Jika kamu mengerti, mengapa kamu tidak masuk? Apakah Anda ingin saya melakukannya? Gunung daging itu mencibir. Orang-orang di dalam sepertinya bersiap untuk bertarung, siap untuk memberikan Ningki unjuk kekuatan segera setelah dia masuk. Salah satu dari mereka, yang kepalanya tampak seperti buaya, adalah orang yang telah mengamati kulit halus dan daging lembut Ningki sebelumnya. Air liur terus-menerus menetes dari taringnya yang bersilangan. Saya punya satu pertanyaan lagi. Ningki mengalihkan pandangannya dari kepala buaya dan melihat ke arah tumpukan daging. Mungkinkah semua orang yang pernah kulihat sebelumnya pernah tinggal di kamp pelatihan daging? Termasuk para kultifator yang baru berada di langkah kedua. Mereka adalah penduduk asli, keturunan dari mantan penggarap kegelapan. Sejak mereka lahir, darah para penggarap kegelapan mengalir di pembuluh darah mereka. Ada kamp pelatihan daging dan darah khusus untuk mereka tumbuhkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tumpukan daging itu sedikit tidak sabar. Sekolah dasar. Lalu apakah ini termasuk universitas dewasa? Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan langsung ke kamp pelatihan daging. Hehehe, nak, wangimu harum sekali. Kepala buaya itu membungkuk dan mengeluarkan bau busuk dari mulutnya. Ningki bahkan bisa melihat beberapa potong daging merah di taringnya. Sepertinya kelima orang itu telah tiba di sini lebih awal darinya, dan salah satu dari mereka mungkin telah dimakan oleh kepala buaya. Hukum Rimbaya Ningki mengangguk sambil berpikir. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kera raksasa purba dan menyambar kepala buaya. Kepala buaya, yang awalnya setengah tubuh lebih tinggi dari Ningki, kini tampak sangat kecil. Saat ia terlihat kaget, Ningki langsung melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Itu dicerna dalam waktu kurang dari setengah nafas. Kemudian, Ningki berbalik dan meninggalkan tumpukan bau busuk di depan semua orang. Ningki berbalik dan meninggalkan tumpukan bau busuk di depan semua orang. Kemudian, dia berubah kembali ke wujud manusianya dan berjalan melewati kerumunan yang tercengang, menuju lebih jauh ke dalam kamp pelatihan daging. Karena ini adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, Ningki tentu saja harus lebih ganas dari mereka. Itulah satu-satunya cara dia bisa tinggal di sini dengan damai selama setahun. Dari nada suara Valet Spirit, nampaknya hanya dengan menjadi seorang penggarap kegelapan yang memenuhi syarat dan diakui oleh perjanjian kegelapan barulah seseorang memenuhi syarat untuk menggunakan benda yang dapat menipu semua orang, atau semacam susunan atau sihir. Singkatnya, naga perak tidak menjelaskan dengan terlalu jelas. Ningki memutuskan untuk menunggu. Menurut aturan di sini, dia bisa menunggu selama satu tahun. Orang ini. Segunung daging menatap punggung Ningki dengan kaget, lalu sudut mulutnya melengkung. Menarik. Dia memakan buaya tau begitu saja. Dan dia mengeluarkannya agar kita bisa melihatnya. Aku sangat marah. Pemula ini gila. Para penggarap kam pelatihan daging akhirnya sadar. Wajah mereka dipenuhi amarah, tetapi ketika mereka melirik ke arah bongkahan tubuh buaya tau, mau tak mau mereka merasakan sedikitpun rasa takut. Meskipun istana abadi buaya tau masih ada, dan dia masih bisa membentuk tubuh baru meskipun tubuh fisiknya hancur, kekuatannya juga akan turun drastis. Buaya tau telah berada di kam pelatihan daging selama setengah tahun, dan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia telah membuat namanya terkenal. Setelah dipermalukan oleh seorang pemula dalam sekejap, mereka hanya berani mengutuk. Mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi Ningki. Dia sombong sekali. Monster-monster yang telah berada di sini selama beberapa tahun pasti akan datang mencarinya. Kita tunggu dan lihat saja. Itu benar. Ayo pergi. Tempat ini bau. Ketika kelompok kultifator yang ingin memamerkan kekuatan mereka kepada Ningki bubar, empat sosok yang babak belur berlari di depan Ningki, penuh luka. Bagaimana kalian bisa berakhir seperti ini? 3392. Para kultifator di sini terlalu ganas. Chen Taii hanya berhasil mengucapkan beberapa patah kata sebelum Buaya Dawis menelannya bulat-bulat. Ketika kami berempat melihat hal itu, kami menutup mulut dan tetap diam. Begitulah cara kami bertahan hidup. Saudaraku, kamu memasuki parlemen kegelapan pada waktu yang sama dengan kami. Mengapa kita tidak membentuk aliansi? Itulah satu-satunya cara agar kita bisa tinggal di sini selama setahun penuh. Aliansi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya atas undangan mereka berempat. Tidak tertarik. Dia berjalan melewati mereka dan melanjutkan lebih jauh ke kamp pelatihan. Valet Spirit mengatakan bahwa waktu maksimal seseorang yang bisa tinggal di kamp pelatihan daging dan darah adalah 10 tahun, dan paling singkat adalah 1 tahun. Sekelompok orang di gerbang tadi, meskipun mereka bukan pemula, mereka jelas bukan kultifator paling berpengalaman di sini. Mungkin seseorang akan membela mereka nanti. Seseorang mungkin akan mengganggunya nanti. Daripada pasif, lebih baik ambil inisiatif. Oleh karena itu, Ningki memutuskan untuk menyusahkan mereka terlebih dahulu. Melihat Ningki tidak peduli dengan situasi mereka, keempatnya saling memandang dengan ekspresi jelek. Akhirnya, mereka mengertakan gigi dan segera mengikuti Ningki. Mereka tidak peduli dengan harga diri mereka sekarang. Bahkan jika Ningki tidak setuju, mereka harus mengikutinya. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan bahwa tubuh mereka tidak akan hancur di lingkungan yang akan datang. Lima orang di depan terlihat asing. Apakah mereka pendatang baru? Pantas saja ada pergerakan barusan. Tempat latihan sepertinya terbagi menjadi banyak area. Semakin dekat ke wilayah terluar, semakin lemah para penggarapnya. Ketika Ningki memasuki area pertama, dia melihat aura para pembudidaya gelap jauh lebih kuat daripada aura buaya tau. Sangat sedikit. Pendatang baru, beraninya kamu. Ini wilayah siswa tahun pertama. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa izin kami? Tidak lama kemudian, sekelompok pembudidaya secara bertahap mengepung mereka dan berdiri di depan kelompok lima orang Ningki. Ketika empat orang di belakang Ningki mendengar ini, mereka segera mundur keluar dengan ekspresi kosong dan tak berdaya. Di sisi lain, Rosan sedang berdiri di sebuah gedung tinggi di kampelatihan daging dan darah. Dia memandang keempat orang itu dengan sedikit ejekan. Di matanya, praktisi seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi praktisi kegelapan. Perjanjian kegelapan memiliki persyaratan ketat bagi praktisi kegelapan. Mereka tidak dapat membayangkannya. Setiap penggarap kegelapan diasuh dan dilatih hingga pada titik di mana mereka bisa bertarung melawan penggarap perbatasan tanpa batas. Sekalipun ada banyak korban jiwa, mereka tetap tidak akan ragu. Hanya dengan cara inilah reputasi para penggarap kegelapan bisa menghalangi para penggarap biasa, dan tidak kehilangan muka di depan parlemen kegelapan. Tujuan yang paling penting adalah untuk mencegah para penggarap gelap menjadi sasaran cemohan. Jika bukan karena parlemen kegelapan terus-menerus berlatih selama beberapa tahun terakhir ini, hal ini akan menyebabkan banyak penggarap di dunia luar gemetar ketakutan saat menyebut nama para penggarap kegelapan, tanpa sadar percaya bahwa kekuatan individu dari para penggarap kegelapan sangatlah luar biasa, bahkan jika mereka merasakannya, mereka hanya akan mengirim pesan kepada para penggarap dunia tanpa batas untuk menghadapinya. Kekuatan biasa pada dasarnya tidak akan secara langsung menyinggung para penggarap kegelapan. Penggarap gelap Orang itu memiliki potensi untuk tinggal di sini selama 10 tahun. Dia sebanding dengan seorang kultifator jiang tanpa batas. Adapun empat lainnya, bisa tinggal di sini selama satu tahun sudah cukup baik. Rozan bergumam pada dirinya sendiri. Siswa satu tahun Jadi, kalian semua sudah tinggal di sini selama setahun penuh. Ningki berkata dengan ringan. Salah satu petani mencibir, apalagi. Apakah menurut Anda kami pemula seperti Anda? Selain wilayah siswa tahun pertama, apakah masih ada siswa tahun kedua dan ketiga? Ningki tiba-tiba tersenyum. Kamu sombong sekali ya, mengapa pemula memiliki begitu banyak pertanyaan? Biarkan aku menghajarmu dulu, lalu aku akan memberitahumu. Seorang kultifator tiba-tiba tertawa muram dan berjalan menuju Ningki. Saat dia berjalan, istana abadi secara bertahap muncul di belakangnya. Itu adalah istana yang sepertinya terbuat dari tumpukan tulang putih, dan kepala penggarapnya adalah tengkorak dengan dua mata. Kepala kultifator itu berbentuk tengkorak, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya hijau seperti hantu. Boneka mayat terlahir sebagai kerangka. Ningki melihat sekilas atribut orang ini dan menganggapnya menarik. Istana abadi kelas 5, siswa tahun pertama sudah sekuat ini. Keempat biksu di belakang Ningki saling memandang, dan sedikit ketakutan perlahan muncul di mata mereka. Hanya kurang dari setengah hari sejak mereka memasuki kam pelatihan daging, dan mereka sudah merasa putus asa di sini. Di antara mereka, level tertinggi dari istana abadi hanya kelas 3. Itu milik tiga kelas terbawah. Dibandingkan dengan kelas 3 menengah, jaraknya agak besar. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya yang berencana untuk memamerkan kekuatan mereka di pintu masuk tanpa sadar telah berkumpul. Mereka tidak berani masuk ke wilayah siswa tahun pertama, dan malah memandang Ningki dengan sikap Sadenfrude. Jika orang ini tidak menonjolkan diri, dia tidak akan menjadi sasaran sedini mungkin oleh siswa tahun pertama seperti kita. Apa yang tidak baik tentang itu? Balas dendam daois buaya telah terbalas. Menurutku dia tidak jauh lebih lemah dari siswa tahun pertama. Selama mereka tidak bekerja sama, skeleton daois seharusnya tidak menjadi tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Tidak mungkin. Sang skeleton daois adalah salah satu dari 10 siswa tahun pertama terbaik, dan istana abadi kelas 5 tidak mudah ditangani. Buaya daois hanya ditundukkan karena dia lengah. Seorang pemula belaka yang belum tidak melalui kam pelatihan. Istana abadi tingkat berapa yang bisa dia dapatkan? Seorang kultifator berkata dengan percaya diri. Tapi begitu dia selesai berbicara, Ningki sudah terbang tinggi ke udara dan meninju istana abadi di belakang skeleton daois. Bang! Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, menimbulkan debu di tanah. Asteris retakan. Banyak retakan tiba-tiba muncul di istana abadi di belakang skeleton daois dengan tinju Ningki di tengahnya. Retakan ini menyebar ke segala arah. Anda! Sang skeleton daois memandang Ningki dengan kaget. Dia bereaksi sangat cepat dan mencoba untuk menyingkirkan istana abadi di tempat, tetapi Ningki memukulnya lagi sebelum dia bisa menyimpannya. Kedua pukulan ini menyebabkan api hantu di matanya berkedip dan menjadi gelap. Anak ini benar-benar menggunakan tubuhnya untuk memecahkan istana abadi skeleton daois. Seberapa kental tubuh orang ini? Mengapa hal ini begitu menakutkan? Bahkan jika aku menggunakan istana abadi untuk menghancurkannya dengan seluruh kekuatanku, aku tetap tidak akan bisa menghancurkannya. Jika dia meninjunya beberapa kali lagi, kupikir istana abadi sang daois tengkorak akan hancur. Kami siswa tahun pertama mungkin tidak mampu menyinggung perasaan orang ini. Banyak siswa tahun pertama yang berdiri di depan Ningki merasa takut dan mundur pada jarak tertentu, tidak berencana bermusuhan dengan Ningki. Memanggil istana abadi tanpa mengetahui seberapa kuat dia hanya mendekati kematian. Rozan tiba-tiba muncul dan berdiri di antara Ningki dan Skeletal Daois saat dia berbicara. Salam, Tuan Jagal. 3.393 Tuan Tu, Anda benar. Saya meremehkan lawan saya. Sang Skeleton Daois berkata dengan hormat. Siswa tahun pertama ini bukan tandinganmu. Ada tiga zona lagi di belakangmu, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 80 dan 90. Aku tahu kekuatanmu setara dengan siswa senior yang telah berada di kamp pelatihan selama 3 atau 4 tahun. Rozan tersenyum pada Ningki. 3 atau 4 tahun. Apakah pemula ini benar-benar kuat? Banyak siswa tahun pertama yang tidak percaya, termasuk Skeleton Daois. Keempat kultifator yang memasuki kamp pelatihan pada saat yang sama dengan Ningki tidak bisa menahan rasa cemburu di mata mereka. Dia baru saja memasuki kamp pelatihan dan telah menerima penilaian yang tinggi dari Rozan. Dibandingkan dengan mereka, jarak di antara mereka bahkan lebih lebar. Mengerti. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, Silakan minggir, Tuan Tu. Pertarunganku dengan orang ini belum berakhir. Ekspresi Rozan sedikit berubah. Dia berkata dengan suara rendah, Saya sudah mengatakan bahwa kekuatan Anda mirip dengan siswa senior 3 atau 4 tahun. Aku tahu itu. Lalu kenapa? Apakah Tuan Tu berencana ikut campur dalam perjodohanku dengannya? Bukankah itu bertentangan dengan tujuan kamp pelatihan? Ningki berkata dengan tenang. Ekspresi Skeleton Daois tiba-tiba berubah. Ternyata kemunculan Lord Tu bukan sekedar untuk memberinya pelajaran, tapi untuk mengganggu pertandingannya. Apakah Lord Tu berpikir bahwa dia bukan tandingan pemula ini dan mungkin akan menghancurkan tubuhnya? Tubuhnya. Tuan Tu, mohon minggir. Pemula ini baru saja tiba dan tidak mengetahui peraturannya. Lalu bagaimana jika kekuatannya sebanding dengan senior 3 atau 4 tahun? Mari kita beri dia pelajaran bersama. Sang Skeleton Daois menyeringai. Rozan mengerutkan kening dan melirik Ningki. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping. Skeleton Daois melihat ini dan berseru. Sebagai salah satu dari 10 siswa tahun pertama terbaik, kekuatannya langsung terlihat. 70 hingga 80 siswa tahun pertama berkumpul, berencana untuk bertarung. Mereka berencana untuk melebihi dia. Sebagai senior, aku akan mengajarimu peraturan kamp pelatihan hari ini. Di sini, kamu tidak akan bisa melakukan apapun meskipun kamu tidak memiliki koneksi. Sang Skeleton Daois tertawa bangga. Berhentilah membuang-buang waktu bersamanya. Pergi. Dengan teriakan pelan, istana abadi di belakang siswa tahun pertama muncul satu demi satu. 70 hingga 80 istana abadi muncul pada saat yang sama, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Di sini sangat ramai untuk siswa tahun pertama. Apakah ada pemula yang luar biasa di sini? Tiba-tiba, sekelompok orang lain muncul di belakang kelompok Skeletal Daois. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan senyuman tipis. Pada akhirnya, pandangan mereka terfokus pada ningki. Mereka penasaran, jahat, dan senang dengan kemalangannya. Untuk bisa memaksa siswa tahun pertama untuk bergabung melawannya, kekuatan anak ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutku dia hampir sama dengan kita. Mungkin dia terlalu sombong, jadi mereka mau tidak mau memberinya pelajaran. Kita lihat saja. Tekan dia, jangan biarkan para senior itu meremehkan kita. Sang Skeletal Daois juga menyadari situasi di belakangnya dan segera mengirimkan peringatan. Saat berikutnya, 70 atau 80 penggarap istana abadi menyerang bersama. Kekuatan mengerikan dari istana abadi menyapu ningki dengan aura yang menghancurkan bumi. Dari awal hingga akhir, ningki berdiri di sana dengan tenang. Kamu pasti takut, konyol. Banyak orang yang bersuka cita atas kemalangan ningki. Bahkan rozan memandang ningki dengan mengejek. Dia ingin melihat bagaimana ningki akan menghadapi situasi ini. Ningki tersenyum dan dengan lembut mengangkat tangannya. Raungan naga terdengar. Kemudian, 67 naga perak terkena telapak tangannya. Teknik telapak tangan yang yang sangat kuat langsung mengenai selusin penggarap istana abadi yang paling dekat dengan ningki dan membuat mereka terbang. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan bahkan menyebabkan retakan muncul di istana abadi di belakang mereka. 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Bang, bang. Sosok ningki terus berkedip. Setiap kali dia muncul, seseorang akan berteriak dan terlempar. Metodenya sangat sederhana, namun juga sangat kejam. 18 telapak tangan naga yang menundukkan dikenal karena kekuatannya, dan kekuatan fisik ningki sudah jauh melampaui para penggarap istana abadi. Pada saat itu, setiap telapak tangan yang dia pukul merupakan pukulan dahsyat yang tidak dapat ditahan oleh skeletal daois dan yang lainnya. Bang, bang. Beberapa detik kemudian, rangan terus-menerus terdengar dari tanah. Para penggarap istana abadi yang telah bergabung dengan skeletal daois untuk menekan ningki semuanya tergeletak di tanah. Hanya skeletal daois yang sama sekali tidak terluka. Dia masih berdiri di tempatnya dan menatap ningki, tercengang. Orang ini. Mulut rozan terbuka sedikit saat dia melihat ningki dengan kaget. Keempat pembudidaya yang masuk pada saat yang sama dengan ningki saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bagaimana ini mungkin? Kelompok siswa tahun ketiga dan keempat semuanya tercengang. Bahkan mereka tidak bisa meraih kemenangan dengan mudah melawan kekuatan gabungan dari begitu banyak penggarap istana abadi. Kekuatan anak ini mungkin hampir sama dengan monster yang telah tinggal di kampelatihan daging selama tujuh atau delapan tahun. Satu langkah, dua langkah. Ningki perlahan berjalan menuju skeletal daois. Selama waktu ini, seluruh tubuh skeletal daois menjadi kaku. Dia hanya bisa menatap ningki, tidak berani menggunakan metode lain. Kamu baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Ningki tersenyum sambil berdiri di depan skeletal daois. Petik dua, apa yang aku bilang? Sang tau skeletal berkata tanpa sadar. Tidak apa-apa, tidak akan sulit bagiku untuk mengambil satu langkah pun. Namun, jika aku tidak memiliki kekuatan, aku akan melakukannya. Ningki tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menepuk kepala skeletal daois dengan ramah. Melihat ini, secercah perjuangan melintas di mata skeletal daois. Pada akhirnya, dia tampak menyerah sepenuhnya dan membiarkan tangan ningki mendarat di kepalanya. Bang! Beberapa lusin naga perak bergegas keluar dari tubuh skeletal daois dan langsung menghancurkannya. Sayang sekali. Sedikit rasa sakit hati melintas di mata rosan. Skeletal daois adalah seseorang yang diarencanakan untuk diasuh. Sekarang tubuhnya telah hancur, tingkat kultifasinya akan turun sedikit ketika dia mereformasi tubuhnya. Merasa sakit hati, sepertinya mereka masih peduli dengan para siswa ini. Ningki telah memperhatikan ekspresi rosan selama ini. Akhirnya, dia mendapat sedikit kejutan dan tidak bisa menahan senyum. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya sudah selesai, Ningki tiba-tiba menamparkan lagi. Naga perak menari di langit dan dengan panik memasuki tubuh siswa tahun pertama yang terluka parah oleh Ningki. Dalam sekejap mata, 70 hingga 80 siswa tahun pertama ini semuanya dipukuli. Tubuh mereka hancur. Anda. Rozan memandang Ningki dengan kaget dan marah. Dia hampir muntah darah di hatinya. Senior, aku tidak melanggar peraturan di sini, kan? Ningki memandang Rozan dan tersenyum. Tidak, kamu tidak melakukannya. Kamu sangat baik. Rozan memaksakan senyum dan berbalik untuk pergi. Ningki tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Ketika siswa tahun pertama lainnya melihat ini, mereka semua mundur dan memandang Ningki dengan ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki arogansi dan arogansi seperti sebelumnya. Melihat ini, pandangan Ningki langsung tertuju pada sekelompok orang yang mengawasi tempat ini dari jauh. Aura kelompok orang ini jauh lebih kuat daripada skeletal daois dan yang lainnya. Mereka harusnya dari wilayah kedua. Siswa tahun kedua atau ketiga. Ada apa dengan tatapan itu? Apakah dia berencana melawan kita? 3394. Kam pelatihan daging telah runtuh. Dalam waktu kurang dari sehari, Ningki telah langsung menembus wilayah siswa tahun pertama hingga wilayah terdalam. Tiga kultifator yang awalnya tinggi dan perkasa di mata semua orang tidak menunjukkan wajah mereka selama beberapa tahun telah dikalahkan oleh Ningki. Satu demi satu, mereka dilempar ke pintu masuk kam pelatihan daging. Mereka tidak punya pilihan selain, lulus, lebih awal karena jika terus keras kepala, tubuh mereka bisa hancur. Sejauh ini, semua siswa di kam pelatihan daging, kecuali mereka yang belum menyelesaikan masa tinggal satu tahunnya, telah lulus lebih awal. Tubuh mereka dihancurkan atau secara sukarela meninggalkan kam pelatihan daging, menyerah pada hadiahnya. Kam pelatihan besar tampak kosong, dan para siswa yang tidak tinggal selama setahun penuh bersembunyi dalam ketakutan. Di Majelis Kegelapan Tuan Zenling, orang itu pasti mata-mata. Dia menghancurkan kam pelatihan dagingku. Kecuali sekelompok pemula, siswa lainnya terpaksa lulus lebih awal. Rosan sangat bersemangat. Maksudmu, aku salah tentang dia. Orang tua itu tersenyum. Rosan sedikit tercengang mendengarnya. Kemudian, dia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak berani, tapi orang ini kejam. 83 siswa tahun pertama telah dihancurkan tubuhnya. Siswa lainnya juga dipaksa untuk lulus terlebih dahulu. Saya pelatihan daging dan darah. Bagaimana kam pelatihan dagingku bisa dilanjutkan? Hampir tidak ada yang tersisa. Kecuali 83 siswa tahun pertama yang tubuhnya hancur, apa yang terjadi dengan sisanya? Orang tua itu tersenyum. Sisanya baik-baik saja. Mereka terpaksa pergi. Kata Rosan. Jadi, kecil kemungkinannya dia menjadi mata-mata Majelis Suci. Tapi orang ini agak pemarah, dan kekuatannya jauh melebihi rekan-rekannya. Dia bisa langsung mendapatkan gelar penggarap kegelapan. Dia tidak harus melalui kam pelatihan daging untuk melatihnya. Orang tua itu tersenyum. Setelah jeda, dia melihat ke arah Valet Spirit yang berdiri diam di sampingnya. Kamu membawanya ke sini. Kamu bisa pergi dan membawanya pergi. Nona Valet Spirit, kamu telah membuatku dalam masalah kali ini. Rosan memandang Valet Spirit dengan getir. Setidaknya ada 30 kam pelatihan daging serupa di Perjanjian Kegelapan, dan akan ada kompetisi setiap tahun. Kam pelatihan daging yang dikelola oleh Rosan setidaknya menduduki peringkat lima besar pada tahun-tahun sebelumnya, namun tahun ini diperkirakan akan berada di peringkat terbawah. Ketika dia menjadi siswa 10 tahun, dia bahkan tidak dapat menemukan siswa tahun pertama. Ini, aku benar-benar minta maaf. Valet Spirit tersenyum canggung. Segera setelah itu, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Tindakan Ningki, menurut pendapatnya, jelas-jelas memprovokasi dirinya. Kalau tidak, tidak ada orang sembarangan yang akan menimbulkan keributan sebesar itu. Tidak bisakah dia tinggal selama satu tahun saja? Dia baru saja melemparkannya ke kam pelatihan daging dan darah, dan pada akhirnya, dia harus menjemputnya sendiri setelah sehari. Ini sedikit memalukan. Apakah ada hal lain? Orang tua itu tiba-tiba berkata. Mendengar hal tersebut, Prozan dan Valet Spirit segera mundur. Tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikan Ningki. Di matanya, bahkan jika Ningki tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia hanyalah seorang kultifator istana abadi. Dia tidak cukup kuat untuk mendapatkan perhatian pribadinya. Kam pelatihan daging Di pintu masuk utama, Ningki berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Kecuali empat kultifator yang memasuki kam pelatihan pada saat yang sama dengan Ningki, kultifator lainnya tidak berani mendekati Ningki. Mereka hanya berani berdiri jauh, diam-diam menatap Ningki dengan ngeri, takut, dan waspada. Dengan kekuatannya sendiri, dia hampir mengosongkan kam pelatihan. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, dua sosok muncul di udara dan tiba. Roh Valet Senior, Tuan Tu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Kamu tahu aku akan datang menjemputmu. Valet Spirit memandang Ningki dengan dingin. Hanya saja sinar matahari di sini lebih hangat, jadi saya datang ke sini untuk berjemur. Ningki tersenyum. Jangan mengira kamu bisa berangkat lebih awal hanya karena kamu mengusir semua orang dari kam pelatihan daging dan darah. Kamu masih harus tinggal di sini selama setahun. Jejak kemarahan muncul di mata Valet Spirit. Ningki tersenyum tanpa berkata apa-apa dan menatap rosan. Nona Valet Spirit, Tuan Zen Ling baru saja berkata untuk membawa anak ini pergi. Sebaiknya kau segera membawanya pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Roh Zan langsung berkata. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan mendengus dingin. Kamu lulus lebih awal. Ekspresi Valet Spirit berubah beberapa kali, dan akhirnya berkata dengan dingin, ikutlah denganku. Kalau begitu, semuanya, selamat tinggal. Ningki menoleh untuk melihat keempat siswa dalam kelompok yang sama dan tersenyum sambil menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Mereka berempat memandang dengan iri pada Ningki yang pergi bersama Valet Spirit, lalu saling memandang, dan kemudian pada orang-orang di sekitar mereka yang datang setengah tahun lebih awal dari mereka dengan mata yang sangat waspada. Sekarang siswa yang lebih tua telah lulus lebih awal, mereka hanya perlu melakukannya. Bertahan dari masa sulit pertama di tangan sekelompok orang ini, dan sisanya akan mudah. Ini papan nama identitasmu. Dengan itu, kamu bisa masuk dan keluar tempat ini dengan bebas. Kamu bisa memikirkan sendiri sisanya. Aku masih ada yang harus dilakukan. Valet Spirit tiba-tiba melemparkan piring batu giok hitam ke Ningki dan kemudian terbang menjauh. Wanita ini berpikiran sempit. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat piring batu giok hitam di tangannya. Ada jejak fluktuasi khusus di sana. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat menggunakan kehendak Tuhan, akan sangat sulit untuk menyadarinya. Valet Spirit hanya memberinya penjelasan singkat. Adapun cara menggunakan pelat batu giok hitam ini untuk meninggalkan dunia luar, Ningki masih perlu memikirkannya sebentar. Menyingkirkan pelat batu giok, Ningki berjalan ke arah perjanjian kegelapan. Tujuan utamanya datang ke sini adalah menggunakan sesuatu di sini untuk maju ke tingkat karma. Valet Spirit tidak memberitahunya, jadi dia akan bertanya pada dirinya sendiri. Kamu baru di sini, kan? Saat dia mendekati perjanjian kegelapan, seorang kultifator parubaya tiba-tiba berjalan di depan Ningki dan berkata sambil tersenyum ramah. Ada kata-kata di wajahku. Ningki sedikit terkejut. Ada kata-kata. Pria parubaya itu juga kaget. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu kalau aku orang baru di sini? Ningki tersenyum. Uh, sebenarnya, aku melihat senior Valet Spirit membawamu ke dalam perjanjian kegelapan kemarin, jadi aku tahu kamu baru saja tiba di sini. Kultifator parubaya tersenyum. Jadi begitu. Ningki mengangguk, lalu berjalan mengitari kultifator parubaya dan terus berjalan menuju perjanjian kegelapan. Tuan, harap tunggu. Kultifator parubaya itu buru-buru berkata. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Langsung saja ke intinya. Ningki mengerutkan kening, matanya perlahan menjadi dingin. Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi padamu di kampelatihan daging dan darah. Dengan kekuatanmu, kamu pasti mencari cara untuk maju ke keadaan karma, bukan? Namun, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi hanya ada 10 tempat dalam perjanjian kegelapan setiap 100 tahun. 3395. Siapa di belakangmu? Ningki tersenyum. Tidak tertarik. Kemudian, dia mengabaikan kultifator parubaya itu dan langsung berjalan menuju gedung parlemen kegelapan. Melihat ini, mata kultifator parubaya itu berkilat marah. Di pintu masuk gedung parlemen kegelapan, Ningki dihentikan oleh penggarap alam karma. Alasannya adalah dia tidak punya hak untuk masuk. Saudaraku, kamu hanya bisa memasuki gedung parlemen kegelapan setelah mencapai alam karma. Para penggarap istana abadi tidak bisa masuk kecuali mereka dipimpin. Kultifator parubaya dari sebelumnya muncul lagi dan berkata sambil tersenyum, Mengapa kamu tidak pergi menemui orang di belakangku? Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan darinya selama kamu memiliki kekuatan. Kesal. Ningki tersenyum. Kamu akan menyesali ini. Pria parubaya itu akhirnya berhenti menunjukkan senyuman munafik dan mengancam Ningki dengan keras sebelum berbalik dan pergi. Senior, saya hanya ingin tahu bagaimana cara mendapatkan hak untuk memasuki alam karma. Ningki memandang kedua kultifator alam karma dan menangkupkan tangannya. Keduanya menatap dingin ke arah Ningki. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, Pahala, kekuatan, tidak satu pun dari hal-hal ini yang boleh hilang. Saya ingat Anda, Anda baru saja datang ke parlemen kegelapan kami kemarin, dan Anda ingin menerobos ke alam karma hari ini. Menurut Anda alam karma terlalu murah. Memikirkan bahwa ketika saya berada di level Anda, saya membutuhkan waktu 500 tahun untuk mengumpulkan poin prestasi yang cukup untuk maju ke alam karma. Kelebihan apa? Meskipun nada suara pihak lain mengejek, Ningki masih bertanya dengan rendah hati. Bunuh para penggarap tanpa batas. Selama Anda membunuh cukup banyak dan mendapatkan pahala yang cukup, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam karma. Setiap 100 tahun, parlemen kegelapan akan membagikan 10 slot. Kali ini slotnya sudah habis. Petik 2. Bunuh kultifator tanpa batas. Ningki mengangguk sambil berpikir. Dia berhenti dan tersenyum, Senior, tahukah Anda di mana kediaman Senior roh ungu? Dia ingin aku mengantarkan sesuatu tapi lupa memberitahuku di mana benda itu. Keduanya tidak meragukannya dan menunjukkan lokasinya kepada Ningki. Ningki menangkupkan tangannya dan pergi. Meskipun mereka semua mengatakan hal yang sama seperti kultifator parubaya, bahwa tempat itu telah diambil, Ningki masih ingin mencoba metode lain. Dari semua orang yang dia kenal, hanya Valet Spirit yang memiliki peluang paling kecil untuk mendapatkan tempat untuknya. Tempat di mana Valet Spirit tinggal sepertinya adalah distrik yang kaya. Rumah-rumah gua di sana lebih mewah dari sebelumnya. Ningki melihat banyak penggarap negara karma keluar masuk, dan dia juga melihat beberapa penggarap yang dia curigai berada di negara takdir. Namun, dia tidak melihat satupun penggarap negara kelahiran kembali. Jumlah mereka di parlemen kegelapan tidak banyak. Sesampainya di pintu masuk gua ungu, Ningki dengan ringan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, tapi bukan roh ungu yang muncul, tapi seorang gadis kecil yang hanya setinggi lutut Ningki. Ramuan spiritual berubah menjadi roh. Begitu dia melihat gadis ini, Ningki mengetahui asal-usulnya. Aroma yang keluar dari tubuhnya sangat memikat. Siapa kamu? Seperite rumput roh memandang Ningki dengan waspada dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Saya di sini untuk mengunjungi senior Valet Spirit. Ningki tertawa. Tuanku tidak ada di sini. Kembalilah besok. Seperite rumput roh melambaikan tangannya dan hendak menutup pintu. Pada saat ini, Ningki mengulurkan tangan dan perlahan membuka telapak tangannya. Di bawah tatapan waspadanya, ada batu esensi asal. Batu esensi asal. Jangan pernah berpikir untuk menyuapku. Mata Seperite rumput roh tiba-tiba melebar, tapi tubuhnya sangat patuh. Dengan gerakan cepat, dia mengambil batu esensi asal dari tangan Ningki. Melihat ini, mata Ningki bersinar dengan sedikit senyuman. Dia melihat bahwa pihak lain adalah Seperite rumput roh dan seharusnya memiliki temperamen yang sama dengan tanaman anggur pemakan iblis. Benar saja, begitu dia mengeluarkan batu esensi asal, sikap pihak lain menjadi sangat melunak. Tuanku benar-benar tidak ada di sini, kamu. Sebelum Seperite rumput roh menyelesaikan kata-katanya, matanya membelalak lagi. Kali ini, Ningki memiliki sepuluh batu esensi asal di tangannya. Sebaiknya kamu masuk dan menunggu. Seperite rumput roh dengan hangat menyambut Ningki dan mengambil semua batu esensi asal di tangannya, tidak meninggalkan satupun. Ningki hanya menggunakan sebelas batu esensi asal untuk menyuap monster spiritual yang ditinggalkan di kediaman gua oleh seorang penggarap alam kausalitas. Tuanku tidak suka orang lain menyentuh barang-barangnya, jadi kamu duduk di sini dengan patuh dan menunggu. Begitu Tuanku kembali, aku akan segera memberitahumu. Seperite rumput roh membawa Ningki ke ruang resepsi. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia menatap Ningki dengan mata berbinar, seolah menunggu sesuatu. Ningki tersenyum dan melemparkan batu esensi asal padanya. Baru kemudian dia berbalik dan pergi. Dia tampak melayang saat berjalan. Beberapa jam kemudian, Ningki mendengar suara kaget seperti rumput roh. Tuan, kamu kembali. Ada tamu yang sudah lama menunggumu. Tamu? Ya. Tidak lama kemudian, Valet Spirit memandang Ningki dengan ekspresi terkejut, mengapa kamu ada di sini? Roh Valet Senior. Ningki berdiri dan membungkuh. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Nada suara Valet Spirit berangsur-angsur menjadi dingin. Sprite rumput roh sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan berencana untuk menyelinap pergi, tapi Valet Spirit dengan lembut meraihnya dan memegangnya di tangannya. Tuan, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya sama sekali tidak mengambil batu esensi asal miliknya, saya tertipu olehnya. Sprite rumput roh berteriak panik. Jika ada waktu berikutnya, aku akan merebusmu. Valet Spirit mendengus dingin, dengan santai melemparkan Sprite rumput roh ke tanah. Dia diam-diam melirik Ningki, lalu menciutkan lehernya dan menyelinap pergi. Apa yang kamu coba lakukan dengan datang ke sini? Valet Spirit dengan ringan melirik Ningki. Senior Valet Spirit, aku ingin tempat untuk maju ke alam karma kali ini. Ningki tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Valet Spirit hampir tertawa karena marah, tahukah kamu berapa banyak tempat yang harus dimajukan oleh perjanjian kegelapan ke alam karma setiap 100 tahun? Anda adalah pendatang baru yang belum memberikan kontribusi sedikitpun dan bahkan belum pernah tinggal di kamp pelatihan daging dan darah selama 10 tahun. Dalam keadaan seperti itu, Anda memberitahu saya bahwa Anda menginginkan tempat untuk maju ke alam karma. Tempat-tempat kali ini sudah lama terbagi antara lain. Hak apa yang Anda miliki untuk merebut tempat dari mereka? Jangan bilang kalau aku tinggal di kamp pelatihan daging dan darah selama 10 tahun akan memberiku tempat. Ningki sedikit terkejut. Hanya prioritas yang akan diberikan, tapi banyak orang akan tinggal di kamp pelatihan daging dan darah untuk kesempatan kecil ini. Tapi kamu lulus lebih awal. Valet Spirit mencibir. Dia terdiam, Katakan padaku, Mengapa kamu begitu yakin aku bisa mendapatkan tempat untukmu? Jangan bilang kamu punya 100 kepala penggarap perbatasan tanpa batas. Saya punya uang. Apa yang kamu punya? Saya punya uang. 3.396 Kamu punya banyak batu esensi. Valet Spirit memandang Ningki dengan curiga. Kemudian, dia mencibir, Kamu hanya seorang kultifator dari istana abadi. Tidak peduli berapa banyak batu esensi asal yang kamu miliki, itu hanya 10 juta. Kamu ingin membeli tempat untuk maju ke negara karma hanya dengan 10 juta esensi asal batu. Jika hanya ada 10 juta batu esensi asal, bagaimana mungkin aku berani datang ke sini? Ningki tersenyum. Valet Spirit sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba menjadi santai. Dia berkata dengan ringan, 1,1 miliar batu asal. Jika kamu bisa mendapatkan 1,1 miliar batu asal, aku akan memperjuangkan tempat untukmu. Dari jumlah tersebut, 100 juta adalah biaya untuk mempekerjakanku. Bisakah kamu melakukan itu? Kesepakatan. Ningki segera tersenyum. Apa katamu? Valet Spirit sedikit terkejut. Dia hanya ingin menggunakan kalimat ini untuk menghalangi Ningki, tapi dia benar-benar mengangguk dan setuju. Belum lagi para penggarap istana abadi, bahkan dia sendiri hanya bernilai 20 juta batu esensi asal. Sejauh yang dia tahu, 1,1 miliar batu esensi asal, bahkan beberapa ahli negara kelahiran kembali hanya mampu membelinya. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Saat dia memikirkan hal ini, Valet Spirit tanpa sadar memindai Ningki dengan divine telekinesisnya. Namun, dia menemukan bahwa Ningki tidak memiliki harta penyimpanan seperti cincin interspatial pada dirinya. Senior, tentu saja aku tidak akan membawa begitu banyak batu esensi asal. Itu akan terlalu berbahaya. Ningki tertawa. Aku akan bertanya lagi kepadamu dengan serius. Apakah kamu yakin bisa mengeluarkan 1,1 miliar batu esensi asal? Jika Anda berani berbohong kepada saya, meskipun Anda adalah seorang kultifator gelap, saya akan tetap membunuh Anda. Bahkan Tuan Roh Sejati pun tidak akan menghukumku. Valet Spirit memelototi Ningki. Senior, menurutmu apakah aku akan bercanda dengan hidupku? Ningki tersenyum. Masalah ini sangat penting. Saya akan meminta Tuan Roh Sejati untuk menjadi saksi. Ikutlah dengan saya. Valet Spirit merenung sejenak sebelum dia berdiri dan berkata. Setelah mereka berdua pergi, Spirit Grace Sprite diam-diam menjulurkan kepalanya dan menatap punggung Ningki dengan mata berbinar. Ia terus bergumam pada dirinya sendiri, 1,1 miliar batu esensi asal. 1,1 miliar batu esensi asal. Sangat kaya. Kedua penggarap yang menjaga pintu masuk Dewan Kegelapan melihat Ningki telah datang lagi dan mata mereka dipenuhi ketidaksabaran ketika mereka melihat Roh Valet di samping Ningki. Saya punya masalah penting untuk didiskusikan dengan Tuan Roh Sejati. Valet Spirit mengucapkan beberapa patah kata sebelum memimpin Ningki langsung ke gedung parlemen Kegelapan. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di kantor lelaki tua itu. Kali ini ada apa? Lelaki tua itu memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh. Bibir Valet Spirit bergetar. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua itu bersinar karena terkejut. Dia memandang Ningki dan berkata, Anda ingin mensponsori parlemen Kegelapan kami dengan 1 miliar batu esensi asal. Sponsor. Ningki sedikit terkejut dan baru saja hendak berbicara ketika suara Valet Spirit terdengar di telinganya. Anggukan saja kepalamu. Iya. Ningki menganggup dengan patuh. Hahaha. Sangat bagus. Sudah berapa tahun sejak saya melihat seorang kultifator gelap dengan tingkat kesadaran tinggi seperti Anda. Orang-orang itu tidak sabar untuk mengosongkan barang-barang milik parlemen kegelapan. Saya tidak pernah memikirkan apa yang diandalkan oleh parlemen kegelapan untuk meraih kekuasaan. Mengumpulkan. Orang tua itu tersenyum bahagia. Mungkinkah perjanjian kegelapan berkuasa melalui sponsor? Ningki mengutup dalam hatinya. Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara lagi. 1 miliar batu esensi asal bukanlah jumlah yang kecil. Saya akan memberitahu sekretaris dewan lainnya untuk mengadakan pertemuan. Mohon tunggu sebentar. Saat dia selesai berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ningki dan Valet Spirit melihat lebih dari selusin berkas cahaya tiba-tiba turun dari langit. Di dalam berkas cahaya yang terkondensasi, beberapa di antaranya manusia, beberapa di antaranya adalah orang luar. Suan Zenling, kenapa kamu tiba-tiba mengumpulkan kami? Salah satu sosok itu mengerutkan kening ketika dia memandang lelaki tua itu. Tapi Ningki hanya bisa melihat mulutnya bergerak, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Setelah kedua belah pihak berdiskusi selama beberapa saat, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Ningki. Ningki dapat melihat dari tatapan ini bahwa ada perhatian, keterkejutan, dan segala macam emosi lainnya. Bao. Orang-orang ini tampaknya memiliki status yang sama dengan Tuan Zenling. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa mereka adalah sekretaris? Mungkinkah Tuan Zenling juga seorang sekretaris? Bukan senator. Ningki tiba-tiba menebak tentang parlemen kegelapan di sini. Sekretaris biasanya melakukan pekerjaan tambahan. Harus ada posisi yang lebih tinggi di atas mereka. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa parlemen kegelapan tempat Ningki berada hanyalah sebuah departemen kecil di bawah parlemen kegelapan yang sebenarnya. Dan kekuatan Lord Zenling mungkin telah mencapai langkah kelima, tapi pasti ada eksistensi yang lebih kuat di atasnya. Puncak dari langkah kelima. Atau bahkan, langkah ke enam. Eksistensi setingkat Kaisar Agung. Itulah satu-satunya cara agar mereka bisa melawan Dewan Orang Suci Tertinggi, bukan? Kalau tidak, mereka akan dengan mudah dilenyapkan oleh Dewan Orang Suci Tertinggi. Setelah beberapa saat, pilar cahaya menghilang satu per satu. Orang tua itu memandang Ningki sambil tersenyum dan berkata, Setelah berdiskusi, kami dengan suara bulat memutuskan untuk menerima sponsor Anda pada parlemen kegelapan. Pada saat yang sama, Anda juga telah mendapatkan tempat untuk maju ke negara karma. Ini memiliki efek dan dapat digunakan kapan saja. Mendengar ini, Ningki menghela nafas lega. Usahanya selama kurun waktu ini tidak sia-sia. Dia akhirnya mencapai tujuannya. Ekspresi Valet Spirit sedikit aneh. Itu dilakukan begitu saja. Faktanya, ketika Suan Zenling mengadakan pertemuan sekretaris, dia sedikit gugup. Jika Ningki tidak dapat menghasilkan batu esensi asal, apa yang harus dia lakukan? Tuan Zenling pasti akan kehilangan muka. Dia takut dia juga akan dihukum berat. Terima kasih, Tuan Zenling. Ini ada satu miliar batu esensi asal. Mohon terima. Ningki mengucapkan terima kasih padanya sambil mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Suan Zenling. Valet Spirit sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan aneh. Baru saja, dia dengan jelas memindai Ningki dengan telekinesis ilahi dan tidak menemukan harta penyimpanan apapun. Suan Zenling mengambil cincin interspatial dan memindainya dengan divine telekinesis miliknya. Dia sedikit terkejut dan kemudian memandang Ningki sambil tersenyum, Kamu layak untuk diajar. Anda layak untuk diajar. Selain satu miliar batu esensi asal, ada tambahan 200 juta batu esensi asal di cincin interspatial. Ini adalah hadiah pribadi Ningki untuk Suan Zenling. Melihat sikap pihak lain, Ningki benar-benar lega. Dia tidak hanya bisa mendapatkan tempat untuk maju ke negara karma, tapi dia juga akan mendapat dukungan dari Parlemen Kegelapan di masa depan. Tuan Zenling, bolehkah saya menggunakan tempat saya sekarang? Ningki bertanya ragu-ragu. Sekarang. Suan Zenling sedikit mengernyit, kuota tahun ini telah ditetapkan, dan saya hanya dapat mengirim paling banyak 10 orang ke markas. Secara logika, Anda harus menunggu yang berikutnya, yaitu sekitar 100 tahun kemudian, berbicara sampai di sini. Dia tiba-tiba mengganti topik dan tersenyum, tetapi, terkadang, peraturan sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Tidak banyak kultifator gelap seperti Anda yang memiliki kesadaran seperti itu. Saya mengizinkan Anda pergi ke markas bersama 9 lainnya orang untuk maju ke alam karma, kali ini. Saya akan membiarkan Valet Spirit mengikuti Anda dan Anda akan pergi sekitar 1 bulan. Terima kasih, Tuan Zenling. 3.397 Dalam perjalanan kembali ke kediaman gua, Valet Spirit tidak banyak bicara. Hanya ketika mereka memasuki kediaman gua dia melihat Ningki dengan ekspresi aneh. Senior Valet Spirit, apakah ada sesuatu di wajahku? Ningki tersenyum. Saya tidak menyangka Anda benar-benar mendapatkan tempat untuk maju ke negara karma. Setelah beberapa saat, Valet Spirit mendengus dengan ekspresi aneh. Itu semua berkat Senior Valet Spirit. Ningki tersenyum. Tahukah Anda berapa tahun yang saya perlukan untuk berhasil maju ke keadaan karma ketika saya pertama kali datang ke sini? Kata Roh Valet. 100 tahun. Ningki tersenyum. 1000 tahun. Valet Spirit mengangkat satu jari. Aku membutuhkan waktu 1000 tahun penuh untuk mengumpulkan cukup banyak pahala 200 tahun yang lalu untuk mendapatkan tempat untuk maju ke alam karma. Dan aku menghabiskan 10 tahun penuh di kam pelatihan daging dan darah di sini. Tapi kamu bisa mengeluarkan 1 miliar batu esensi asal, itu kemampuanmu. Roh Valet menghela nafas. Tanpa disadari, sikapnya terhadap Ningki sepertinya membaik. Mungkin karena Ningki mengeluarkan 1 miliar batu esensi asal yang mengejutkannya, atau karena Ningki mendapat tempat untuk maju ke tingkat karma. Senior Valet Spirit, ini adalah 100 juta batu esensi asal yang aku janjikan padamu. Ningki mengeluarkan cincin interspatial lainnya. Valet Spirit mengambilnya dan memindainya dengan pikirannya, lalu menganggup dengan ekspresi aneh. Memang ada 100 juta, apakah Anda menggali makam Kaisar Agung? Saya hanya beruntung bisa mendapatkan beberapa batu esensi asal. Setelah ini, saya harus mengencangkan ikat pinggang saya. Ningki tersenyum. Valet Spirit memandang Ningki dengan curiga, tetapi setelah dipikir-pikir, penggarap istana abadi hanya bisa mengeluarkan 1,1 miliar batu esensi asal, yang mungkin merupakan batasnya. Jika aku mempunyai begitu banyak batu esensi asal, aku akan mengambil jalan yang sama denganmu. Kamu sangat pintar dalam hal ini. Kamu tahu bahwa kekuatan luar hanyalah bantuan, jadi kamu tidak menganggap batu esensi asal ini terlalu serius. Hanya meningkatkan kultifasi Anda adalah cara yang benar. Valet Spirit tiba-tiba tersenyum. Kekayaannya meningkat beberapa kali lipat, jadi dia tentu saja bahagia. Setelah mengobrol sebentar dengan Ningki, dia mengatur agar Ningki menunggu di kediaman guanya, sementara dia keluar untuk mengatur agar Ningki pergi ke markas. Senior, Senior. Begitu Valet Spirit pergi, Linggres Sprite muncul lagi, menatap Ningki dengan ekspresi tersanjung. Ambil. Ningki dengan santai melemparkan 10 batu esensi asal miliknya. Melihat hal ini, Sprite Ramuan Roh berkata dengan riang, Senior, harap tunggu sebentar. Saya akan membuatkan teh untuk Senior. Ningki tersenyum dan perlahan menutup matanya. Kali ini, dia telah menghabiskan total 1,3 miliar batu asal. Kekayaan bersihnya menyusut lebih dari sepertiga, menyisakan 3,2 miliar batu asal. Namun, semua itu sepadan. Bahkan jika dia harus membayar 4,5 miliar batu asal, selama dia bisa maju ke alam karma. Ningki tidak akan ragu-ragu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua tiba di gerbang perjanjian kegelapan. Dia memancarkan aura seorang kultifator faith state puncak. Dia diikuti oleh beberapa penggarap di negara karma dan seorang penggarap dari sekte istana ilahi yang terlihat sangat marah. Ketika para penggarap alam karma melihat ini, ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Lalu, salah satu dari mereka maju selangkah. Patriark Namong. Tuan-tuan, saya ingin bertemu dengan Tuan Roh Sejati. Kata Namong Yuan Xing, menahan amarahnya. Bolehkah saya bertanya mengapa Patriark Namong begitu terburu-buru menemui Lord True Spirit? Penjaga gerbang itu mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kemarahan yang akan meledak dari pihak lain. Mengingat keadaan pihak lain saat ini, dia tentu saja tidak bisa membiarkannya masuk ke gedung dewan kegelapan dengan mudah. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, dia harus bertanggung jawab penuh. Ini putraku, Namong Su Hui. Awalnya, dia sudah mendapatkan kuota untuk maju ke alam karma, dan dia akan menuju ke markas besar untuk upacara promosi dalam beberapa hari. Namun, seseorang baru saja memberitahuku bahwa putraku kuota putra telah ditunda ke periode berikutnya. Saya ingin bertanya kepada Tuhan Roh Sejati. Siapa yang mencuri tempat promosi anakku? Kata Namong Yuan Xing dengan marah. Ketika kedua penjaga mendengar ini, mereka saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, ini tentu saja keputusan Tuhan Roh Sejati. Patriark Namong tidak perlu bertanya. Tuhan Roh Sejati sedang sibuk dengan urusan resmi dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Petik 2 Saya Bagaimana denganmu? Apakah Anda akan memaksa masuk? Seorang kultifator muda dengan ekspresi sedingin es berkata dengan dingin. Dia hendak memasuki gedung, tapi dia berhenti dan mengamati situasi Namong Yuan Xing untuk sementara waktu. Jiukun Namong Yuan Xing sedikit terkejut melihat pemuda itu. Meskipun keluarga Namong memiliki pengaruh di sini, pemuda itu adalah seorang kultifator kegelapan luar biasa yang juga berada di negara takdir. Dia juga merupakan bawahan terpercaya dari Tuhan Roh Sejati. Saudara Jiukun, Anakku, Namong Zuhui, telah menunggu selama bertahun-tahun untuk promosi, dan itu akan ditunda selama seratus tahun lagi. Kamu Namong Yuan Xing menenangkan dirinya dan berkata perlahan. Itu hanya menundanya selama seratus tahun. Bukan berarti kamu merampas tempat promosinya. Apakah kamu benar-benar akan mengganggu Tuhan Roh Sejati karena masalah sepele seperti itu? Apakah Anda percaya bahwa saya akan melaporkan hal ini kepada Tuhan Roh Sejati dan memintanya untuk mencabut posisi promosi putra Anda? Jiukun berkata terus terang. Aku terlalu gegabuh. Selamat tinggal. Ekspresi Namong Yuan Xing berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dengan ekspresi marah dan pergi bersama anak buahnya. Jiukun mencibir dan berjalan ke dalam gedung. Segera, dia muncul di kamar Suan Zenling. Tuhan Roh Sejati, saya tidak mengecewakan Anda. Ini adalah kepala dari kultifator tanpa batas yang membantai sepuluh dari kami. Kali ini kultifasinya telah turun setidaknya 30 persen. Jiukun mengeluarkan kepalanya dan meletakkannya di atas meja di depan Suan Zenling. Mata kepala tertutup dan tidak ada suara yang keluar. Wajahnya berlumuran darah. Jelas sekali bahwa itu telah melalui pertempuran yang sengit. Baiklah, dia membunuh sepuluh penggarap negara karma kita, dan kita akan membunuh satu penggarap negara takdir. Mari kita lihat siapa yang mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Suan Zenling menganggup puas. Dia berhenti sejenak. Anak-anak itu akan segera pergi ke markas untuk maju ke negara karma. Aku belum mengatur seorang pemimpin. Karena kamu sudah kembali sekarang, aku harus merepotkanmu. Iya pak. Jiukun membungkuk. Setelah ragu-ragu sejenak, Jiukun berbicara lagi. Namong Yuan Xing ingin bertemu denganmu sekarang. Tampaknya putranya, Namong Zuhui, telah digantikan. Itu hanya ditunda selama 100 tahun. Suan Zenling tersenyum sembarangan, Jangan khawatir. Kuota putranya telah dibahas oleh saya dan sekretaris lainnya. Pertama, akan diberikan kepada si kecil lain. Si kecil ini memiliki kesadaran yang tinggi dan telah mensponsori kami 1 miliar batu esensi. Misi Anda bisa saja 2 juta batu asal, tapi saya akan tingkatkan menjadi 4 juta. Jaga dia di jalan. Jiukun sedikit terkejut. Dia segera membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan Roh Sejati. Sesaat kemudian, Jiukun keluar dari kamar dan menutup pintu dengan lembut. Pandangan termenung melintas di matanya. 3398. Keluarga Namong. Berengsek. Bahkan ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah saya harus menunggu 100 tahun lagi sebelum saya dapat maju ke alam karma? Di mana aku harus meletakkan wajahku. Ketika saya bertemu teman saya di masa depan, apakah saya harus memanggil mereka senior? Namong Zuhui meraung marah begitu dia kembali ke halaman rumahnya. Pada saat ini, seorang kultifator parubaya diam-diam datang. Tuan, selama kita melihat mereka pada hari mereka berangkat, kita akan tahu siapa yang memakan hati beruang dan macan tutul hingga berani merebut tempat milikmu. Jika Ningki ada di sini, dia akan mengenali kultifator parubaya ini sebagai orang yang ingin merekrut Ningki hari itu. Kamu benar, aku harus menemukan pria itu. Saya ingin melihat siapa lagi di bangsal kelima yang bersedia melawan saya. Kata Namong Zuhui dengan ekspresi muram. Setelah jeda, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke arah kultifator parubaya. Van R., apakah kamu sudah menemukan kultifator gelap baru yang aku minta kamu rekrut? Dia baru saja tiba di bangsal kelima dan dia sudah menimbulkan keributan besar. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Tuan, orang itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Mata Van R. dipenuhi amarah saat dia memberitahu Namong Zuhui bagaimana Ningki menolaknya. Dia bahkan menambahkan beberapa kata-katanya sendiri ke dalam cerita. Oh, sangat sombong. He he, sepertinya dia belum mengetahui kekuatan keluarga Namong kita di distrik kelima. Di antara lusinan keluarga di sini, keluarga Namong kita dapat menduduki peringkat lima belas besar. Bagaimana kalau begini, saya akan berbicara dengan Pena Tuayu, dan Anda dapat mengajaknya. Ajak dia dan lihat apakah dia masih berani menolakku. Jika tempatnya dicuri, dan bakatnya juga dicuri, bagaimana saya, Namong Zuhui, akan mewarisi keluarga Namong di masa depan. Bagaimana saya akan menjadi kepala keluarga? Namong Zuhui mencibir. Fan R sedikit terkejut. Dia lalu menganggup dengan ekspresi aneh dan berbalik untuk pergi. Dia tidak menyangka Namong Zuhui sangat ingin merekrut kultifator sombong itu. Jika pihak lain benar-benar takut dengan kekuatan keluarga Namong dan menyetujui permintaan Namong Zuhui, bukankah posisinya sebagai antek nomor satu Namong Zuhui akan dicuri? Bukankah posisinya sebagai antek nomor satu di Namong Zuhui akan dicuri? Gua Valet Spirit tinggal. Semuanya sudah diatur. Setelah waktunya habis, kamu bisa pergi ke markas dan mengikuti upacara promosi. Namun, kuota adalah satu hal. Bisa atau tidaknya kamu mencapai tahap karma akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Keluar dari seratus penggarap istana abadi, mungkin tidak ada satupun. Anda telah berhasil maju. Begitu Valet Spirit kembali, dia memberitahu Ningki kabar baik. Dengan cara ini, semuanya terselesaikan. Terima kasih, Senior Roh Valet. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Setelah ragu sejenak, Valet Spirit berkata, aku telah mengambil seratus juta batu esensi asal darimu. Oleh karena itu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Aku mendengarkan. Ningki tersenyum. Tampak puas dengan sikap Ningki, Valet Spirit menganggup dan berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang alam karma. Alam karma. Ningki sedikit terkejut. Melihat hal ini, Valet Spirit tersenyum dan berkata, sepertinya kamu belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang keberadaan alam karma. Begitu kamu mencapai alam ini, kamu dapat merasakan keberadaan karma. Karma, dan seterusnya. Para penggarap istana abadi sangat kuat, bukan. Hanya. Selama istana abadi tidak dihancurkan, kamu tidak akan mati. Namun, jika karma Anda hancur, semuanya akan kembali menjadi debu, debu menjadi debu. Bahkan siklus reinkarnasi tidak akan dapat menemukan jejakmu. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, meskipun para penggarap alam karma memiliki kemampuan ilahi seperti itu, sebagian besar penggarap alam karma tidak akan dengan sengaja membunuh, kecuali jika itu adalah perseteruan yang mematikan. Karena setiap kali Anda membunuh seseorang, Anda harus menanggung sebagian dari mereka. Karma Jika kultivasi Anda tidak cukup tinggi, Anda akan menderita penyimpangan ki, dan jika lebih buruk lagi, karma Anda akan hancur. Untuk spesifikasinya, dengan sendirinya kamu akan mengerti ketika kamu berhasil maju. Kamu hanya perlu tahu bahwa maju ke alam karma tidak hanya membawa keuntungan, tapi juga kerugian. Ini adalah pedang bermata dua. Jika kamu tidak menggunakannya baiklah, kamu akan melukai dirimu sendiri dan orang lain. Namun, jika kamu bisa maju ke alam takdir, kamu akan mempercayakan karmamu pada siklus reinkarnasi. Ketika hal itu terjadi, Anda tidak lagi harus menanggung penderitaan karma. Jika saatnya tiba, nasib Anda ada di tangan Anda sendiri. Anda dapat membunuh siapapun yang Anda inginkan tanpa takut akan keterikatan karma. Ini adalah alam takdir. Pada titik ini, Valet Spirit tersenyum. Hanya itu yang ingin ku katakan. Kamu hanya perlu mempersiapkan mental. Jangan berlarian selama ini. Aku akan minta si kecil mengaturkan kamar untukmu. Kamu bisa tinggal di sana sekarang. Terima kasih banyak, Senior Valet Spirit. Ningki dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya. Dia masih dalam proses mencerna semua yang baru saja dikatakan. Meskipun tidak terlalu rincin, hal ini memberinya pemahaman yang lebih baik tentang para penggarap alam karma, dan perbedaan antara para penggarap alam karma dan para penggarap alam amanat surga. Seratus juta batu asal. Benar saja, itu tidak sia-sia. Tidak lama kemudian, Sprite Rumput Roh mengatur sebuah ruangan untuk Ningki. Setelah menerima sepuluh batu asal sebagai hadiah, dia dengan senang hati pergi. Menutup pintu, tatapan Ningki tiba-tiba menjadi sangat dalam. Saya tidak menyangka para penggarap alam karma memiliki begitu banyak raguan. Namun, karma juga dapat dibagi menjadi baik dan buruk. Jika saya membunuh seseorang, saya akan menanggung karma mereka. Mungkin itu akan menjadi nasib buruk, tapi bisa juga menjadi keberuntungan. Sulit untuk mengatakan, hari-hari berlalu, Ningki tetap di kamarnya, tidak berjalan-jalan dengan santai. Dia juga tidak melihat Valet Spirit lagi. Dia sepertinya sudah keluar. Biasanya, Sprite Rumput Roh paling sering muncul. Tingkat keintiman dengan Ningki, jika ada nilai numerik. Seharusnya lebih dari seratus. Suatu hari, Valet Spirit tiba-tiba muncul, langsung memanggil Ningki, dan pergi. Dalam perjalanan, dia tidak memberitahu Ningki kemana dia pergi. Ningki menghitung waktu dan menebak bahwa dia harus berangkat ke markas. Benar saja, Ningki mengikuti Valet Spirit ke pintu masuk gedung parlemen kegelapan dan melihat sembilan penggarap istana abadi lainnya. Mereka berdiri dengan tenang, dan ada banyak petani di dekatnya yang menonton. Di antara kerumunan, Van R. memandang Ningki dengan tidak percaya dan kaget. Sial, siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia dibawa oleh Valet Spirit, mungkinkah dia keturunan Valet Spirit? Tapi Valet Spirit hanyalah seorang kultifator nakal. Dia harus membungkuh hormat saat melihat ayahku. Bagaimana dia bisa merebut milikku dari tangan ayahku? Kuota. Namong Zuhui menatap Ningki dengan bingung. Bu, Tuan. Van R. berkata dengan bingung. Apa masalahnya? Namong Zuhui menatap Van R. dengan dingin. Orang itu adalah kultifator gelap baru yang ingin kamu rekrut. Van R. berkata dengan suara rendah. Selama periode waktu ini, dia telah mencari jejak Ningki, berencana merekrutnya lagi. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Yang paling mengejutkannya adalah Ningki adalah pelakunya yang merampas kuota tuannya untuk maju ke alam karma. Bagaimana ini mungkin? Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan. Dari mana dia datang? Kata Namong Zuhui dengan gigi terkatuk. Van R. bahkan bisa mendengar suara giginya saling bergesekan. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Jiukun memarahi pemimpin keluarga kita? Master Jiukun memimpin tim ke markas. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Master Jiukun? Van R. memelototi Ningki dan berkata dengan lembut. Jiukun, dia hanya berada di perfect destiny state, sama seperti ayahku. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencuri tempatku. Namong Zuhui langsung menyangkalnya. Mungkinkah ketiga komandan hebat itu? Mereka adalah kultifator negara kelahiran kembali. Mereka adalah orang-orang terkuat di distrik lima selain guru jiwa sejati. Ku dengar mereka punya koneksi di kantor pusat. Sedikit ketakutan muncul di mata Van R. Kata Namong Zuhui dengan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi menatap Ningki dalam-dalam, lalu melihat kesembilan orang lainnya sebelum berbalik dan meninggalkan kerumunan. Wajah Van R. pucat pasti. Sejak dia tahu bahwa Ningki telah mencuri tempat Namong Zuhui, dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Ningki. Tapi Namong Zuhui telah memberi perintah. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia mungkin tidak dapat menggunakan pengaruh keluarga Namong untuk mendapatkan tempat untuk naik ke negara karma. Dia bukan tipe kultifator yang berani membunuh kultifator perbatasan tanpa batas demi kebaikannya. Dia hanya bisa mengambil jalan memutar. Apakah 10 kultifator gelap paling menonjol yang dipromosikan tahun ini? Aku sangat iri pada mereka. Saya bertanya-tanya kapan saya akan mendapat kesempatan seperti itu. Kamu bahkan belum berada pada tahap peralihan dari tingkat permintaan Dao. Kami bahkan tidak tahu apakah kamu bisa menjadi seorang kultifator istana abadi. Mengapa kamu berpikir sejauh ini? Juga, siapa mereka dan siapa kami? Yang mana, dari 10 tidak mendapat dukungan dari keluarga besar? Mengapa saya merasa tidak mengenali manusia kultifator yang dipromosikan? Saya mendengar bahwa dia adalah tuan muda keluarga Namong, Namong Suhui. Bukan dia, aku mengenalinya. Oh. Seorang kultifator istana abadi memandang Ningki dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Ekspresinya sangat rumit. Aku melihatnya di kamp pelatihan daging beberapa waktu lalu. Dia sangat kuat, tapi dia jelas bukan Namong Suhui. Kekuatan orang itu setara dengan kekuatanku. Berdasarkan apa yang kamu katakan, dia merebut tempat Namong Suhui. Itu mungkin. Jiukun melirik Ningki dengan acu tak acu, lalu menganggup pada Valet Spirit dan berkata kepada sembilan penggarap istana abadi lainnya, Sekarang semua orang sudah ada di sini, ikuti aku. Jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan, dan jangan lakukan apa Anda tidak boleh melakukannya. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, Anda akan bertanggung jawab. Petik 2. Ya, Tuan Jiukun. Semua orang menjawab serempak. Pada saat yang sama, mereka juga mengamati Ningki dari sudut mata mereka. Hati mereka dipenuhi keraguan. Bukankah yang mendapat promosi kali ini adalah Namong Suhui? Sebagai murid klan besar, mereka kurang lebih akan tetap berhubungan satu sama lain. Beberapa dari mereka bahkan merupakan teman baik Namong Suhui. Namun, Namong Suhui tidak muncul. Sebaliknya, wajah asing muncul. Tuan Jiukun, tolong, jagalah anak ini dengan baik. Valet Spirit ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Ningki sedikit terkejut. Jiukun menganggup pelan dan berkata melalui telepati, Jangan khawatir, Tuan Zen Ling sudah memberi instruksi padaku. Dengan Lord Jiukun yang memimpin, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun dalam perjalanan ke markas ini. Namun, kamu baru saja menjadi seorang kultifator gelap, jadi jangan terlalu menonjolkan diri di dunia luar. Apakah kamu mengerti? Valet Spirit memandang Ningki dan berkata secara telepati. Senior Valet Spirit, tolong jangan khawatir. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, perahu peri terbang keluar dari lengan Jiukun dan mengembang mengikuti angin. Setelah Ningki dan yang lainnya menaiki perahu peri, perahu itu langsung terbang ke langit. Bangunkan aku di kabin tiga hari kemudian. Jiukun dengan tenang memberitahu semua orang dan memasuki kabin, meninggalkan sepuluh penggarap istana abadi saling memandang. Sembilan orang lainnya saling berpandangan. Akhirnya, salah satu pembudidaya berkepala ikan dan bertubuh manusia bertanya kepada Ningki, bagaimana saya harus memanggil Anda? Ningki. Ningki tersenyum. Ningbaixuan tidak ingin dipanggil Ningbaixuan sebelum dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, jika Jiang Tiansu mendengarnya, Ningki tidak akan mampu melawan seorang kultifator negara kelahiran kembali dengan kekuatannya saat ini. Ning, sepertinya tidak ada keluarga besar dengan nama keluarga Ning di umat manusia. Saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda merebut tempat Suhui. Pria berkepala ikan itu merenung sejenak, lalu matanya menjadi dingin. Titik, bukankah itu diberikan oleh Tuan Roh Sejati? Ningki tersenyum. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang minum-minum dengan Namong Suhui, dia telah memberitahu saya bahwa salah satu dari sepuluh tempat dalam kompetisi tahun ini adalah untuknya. Saya awalnya berencana pergi ke markas bersamanya untuk bergandengan tangan dan membuat nama distrik kelima kami terkenal. Sekarang setelah kamu merebut tempatnya dan mengacaukan rencanaku, apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Pria berkepala ikan itu mencibir. Apa yang ingin Anda katakan? Ningki berkata dengan tenang. Komodo, Tuan Jiukun telah menginstruksikanmu untuk tidak menimbulkan masalah saat ini, jangan sampai kamu melibatkan kami. Kamu dapat menyelesaikan masalah antara kamu dan dia di markas besar. Seseorang di sampingnya berkata. Ketika Komodo mendengar ini, dia melihat ke kabin Jiukun dengan ketakutan. Lalu, dia menatap Ningki dengan dingin. Ini belum berakhir. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sudut geladak dan duduk bersila, seolah-olah dia sedang mengembangkan semacam metode kultivasi. Tidak lama kemudian, tubuhnya dikelilingi kabut berwarna merah darah. Saudara Ning, saya Sun Sudari Ras Ular. Namung Zuhui mempunyai dendam terhadap saya, jadi saya sangat senang Anda merebut tempatnya. Bagaimana kalau kita berteman? Tiba-tiba, seorang kultivator berkepala ular berjalan di depan Ningki dan menyeringai. Karena kita berada di kapal yang sama, maka kita berteman. Ningki tersenyum tipis. Masuk akal, masuk akal. Sun Su hanya bisa mengangguk. Ketika yang lain melihat Sun Su dan Ningki memulai percakapan, mereka tidak mengatakan apa-apa dan mencari tempat duduk sendiri untuk bermeditasi. Saudara Ning, ketika kamu sampai di markas, kamu harus berhati-hati terhadap kemodo. Orang ini telah berteman dengan Namung Zuhui sejak kecil. Namung Zuhui menyelamatkannya sekali, jadi dia pasti akan membela Namung Zuhui. Sun Su diam-diam mengirimkan suaranya. Jangan khawatir, ini pertarungan yang adil. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jangan meremehkan dia, Istana Abadi Kemodo adalah Istana Abadi Yaksa. Di klan laut, Istana Abadi Yaksa berada di peringkat menengah kelas 6 dan sangat kuat. Sun Su mau tidak mau mengingatkan Ningki ketika dia melihat kemodo sepertinya tidak mempedulikannya. Ningki masih tersenyum dan mengangguk. 3.400 Setelah beberapa napas, Jiukun keluar dari kabin. Saat ini, posisi perahu peri berada di ngarai besar. Pegunungan di kedua sisi ngarai mengjulang tinggi hingga ke awan. Di bawah ngarai, sungai berarus deras terus mengalir. Jika sungai menghantam dinding batu di kedua sisinya, akan menyebabkan air bergetar hebat. Aliran sungai yang membentur bebatuan di kedua sisinya menghasilkan lapisan kabut putih sehingga tampak seperti surga dunia. Jalan menuju markas tersembunyi di sini. Mata Ningki berkedip saat dia diam-diam melepaskan kesadaran ilahinya. Dia segera merasakan bahwa Sunsu dan yang lainnya juga melepaskan kesadaran ilahi mereka. Jiukun berdiri di geladak dan memandang ke langit. Kemudian, tanpa ada gerakan apapun darinya, sungai deras di bawahnya tiba-tiba terbelah. Pusaran air sungai tiba-tiba muncul di depan semua orang. Saat berikutnya, perahu peri perlahan-lahan miring dan langsung menuju pusaran air sungai. Ningki dan yang lainnya langsung merasakan dunia berputar. Ketika perahu peri stabil, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh air sungai yang telah terkondensasi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan perahu peri itu bergerak di tengah sungai. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang lain. Jiukun memberi mereka perintah dan kembali ke kabin. Ini adalah jalur waktu air mengalir. Ini adalah satu-satunya jalur menuju markas. Ketika perahu peri mencapai tujuannya, maka itu akan menjadi markas. Jalur ini sangat aman dan tidak akan diketahui oleh orang-orang dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Sun Su berjalan ke sisi Ningki dan berkata dengan emosional. Jalur waktu air mengalir. Mata Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Kemodo telah memperhatikan Ningki dan langsung mengejeknya. Aku ingin tahu dari mana asal udik ini. Dia bahkan tidak tahu tentang jalur waktu air mengalir. Ini secara pribadi dibuat oleh anggota Dewan Terkuat Klan Lautan, Kaisar Air Mengalir. Saat dia berbicara, Kemodo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa bangga. Terbukti betapa tingginya status anggota Dewan Klan Laut, Kaisar Air Mengalir, di dalam hatinya. Tanpa sepengetahuannya, kata-katanya membenarkan dugaan Ningki. Para anggota Dewan Parlemen Kegelapan adalah seorang Kaisar, namun keberadaan Dewan Suci Tertinggi jauh melampaui langkah ketujuh seorang Kaisar. Tampaknya perbedaan kekuatan antara Parlemen Kegelapan dan Dewan Suci Tertinggi sangatlah besar. Tak heran jika mereka hanya bisa bersembunyi di pojok dan berkembang secara diam-diam seperti tikus. Saudara Ning, Jalur waktu air mengalir ini berisi kekuatan Kaisar dan jejak kekuatan waktu. Kadang-kadang, kita bisa tinggal di dalamnya selama sepuluh ribu tahun, dan hanya satu tahun telah berlalu di dunia luar. Kita setara dengan berjalan di atas waktu. Oleh karena itu, Dewan Orang Suci Tertinggi tidak mempunyai cara untuk menangkap kita, dan lorong ini adalah salah satu metode yang paling membanggakan dari Parlemen Kegelapan. Sun Su menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun dia berkepala naga banjir, nadanya lebih seperti seorang sarjana manusia, tenang dan damai. Berjalan di atas waktu. Jantung Ningki berdebar kencang. Kemampuan ilahi bawaannya, rahmat Tuhan, juga meningkat seiring dengan pengembangannya, mewujudkan kekuatan luar biasa untuk mengendalikan waktu. Namun, itu hanya efektif melawan kultifator yang budidayanya lebih rendah darinya, jadi sepertinya tidak ada gunanya. Namun jika kekuatan anugerah Tuhan bisa terus meningkat, ketika dia mencapainya. Apakah dia bisa membuat teknik serupa setelah dia mencapai alam Kaisar? Mungkin, sistem itu juga merupakan perwujudan yang dibentuk oleh kekuatan Kaisar Agung. Ningki tiba-tiba menebak. Sejauh yang dia tahu, Kaisar Ilahi Beesuan baru mencapai puncak langkah keempat di kehidupan sebelumnya. Ketika dia meninggal, dia bukanlah seorang kultifator langkah kelima. Meskipun dia adalah seorang ahli di dunia Senluo, dia belum pernah berhubungan dengan lingkaran Eselon atas. Jika sistem ini dibentuk oleh kekuatan Kaisar Agung langkah ke-6, mungkinkah kematian Kaisar Ilahi Beesuan ada hubungannya dengan sistem tersebut? Saudara Ning, apa yang kamu pikirkan? Suara Sunsu tiba-tiba terdengar di telinga Ningki. Ningki tersenyum. Melihat ekspresi penasaran di wajah Sunsu, dia berkata, Aku penasaran seperti apa markasnya? Benar, tahukah kamu proses menerobos ke alam karma? Setiap upacara kemajuan karma sangatlah megah, dan seorang anggota Dewan akan memimpinnya. Namun, ini juga sangat berbahaya. Perjanjian kegelapan kita memiliki 50 distrik, dan kita termasuk dalam distrik ke-5. 49 distrik lainnya memiliki jumlah yang berbeda-beda. Orang yang dapat maju ke alam karma. Namun, saya memperkirakan setidaknya akan ada 300 orang, dan setiap perjanjian kegelapan hanya menghasilkan 100 penggarap alam karma. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang memecahkan rekor ini. Aturan, Sunsu berkata dengan suara rendah, Itulah mengapa Komodo mengincarmu. Dia seharusnya memiliki kesepakatan dengan Namong Suhui untuk bergandengan tangan selama upacara promosi. Kamu merebut tempat Namong Suhui, yang setara dengan menurunkan peluangnya untuk maju ke karma dunia. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan roh ikan ini, karena metode budidayanya dapat mengandalkan melahap daging dan darah untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang eksplosif sementara. Tidak ada seorang pun yang mau membelakanginya, takut bahwa pada saat kritis, mereka akan ditelan olehnya. Jadi begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia melirik Komodo, yang juga tampak menatap Ningki dengan tajam. Keduanya saling menatap di udara, dan seolah-olah listrik bertabrakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ningki sepertinya telah kehilangan konsep waktu seiring berjalannya waktu. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mempengaruhi dirinya, dan dia tidak dapat menghitung waktu dalam pikirannya. Sebuah perahu abadi tiba-tiba terbang keluar dari sungai di kedua sisi, dan berlayar berdampingan dengan kelompok Ningki. Di perahu abadi itu, ada juga sepuluh pembudidaya yang memancarkan aura istana abadi. Melihat ini, Komodo dan yang lainnya berdiri dan menatap pihak lain dari jauh, mata mereka dipenuhi permusuhan. Bukankah itu perahu abadi gelombang biru milik Jiukun? Sesosok kulit putih tiba-tiba keluar dari perahu imortal pihak lain. Ningki tidak tahu usianya, karena dia tidak memiliki mata atau hidung. Dia adalah orang yang tidak berwajah. Al Gojo Distrik ke-8, Senior Wu Siang. Melihat orang tak berwajah ini muncul, Sun Sudan yang lainnya segera mengenalinya, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Pada saat ini, Jiukun juga keluar dari kabin dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Jadi dia adalah pria yang tidak punya wajah untuk dilihat orang lain. Ketika para penggarap istana abadi di belakang Wu Siang mendengar ini, jejak kemarahan melonjak di hati mereka. Namun, kekuatan Jiukun jauh lebih kuat dari mereka, dan level mereka sama sekali tidak sama. Oleh karena itu, mereka hanya berani menyembunyikan amarahnya di dalam hati. Jiukun, aku sudah ratusan tahun tidak bertemu denganmu, tapi mulutmu masih sangat kejam. Wu Siang tersenyum tipis, dan dia tidak terlihat marah. Kamu menyanjungku. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Jika tidak, saya akan berkultivasi dalam pengasingan. Jiukun berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya hanya ingin menyapa ketika saya melihat Anda. Saya mendengar bahwa kali ini, Anda memiliki seorang pria kecil yang mensponsori satu miliar batu esensi asal dan dipromosikan. Siapa itu? Wu Siang tersenyum, lalu dia memalingkan wajah polosnya ke arah Ningki dan yang lainnya, seolah sedang memeriksa mereka. Terima kasih.